Ada salah satu seorang tokoh di Aceh yang mengaku zuriat daripada ketua wadinya Allah, Buya. Nah, jadi baru-baru ini terdengar kabar bahwasannya beliau sering meminta atau mencari manfaat kepada umat dengan cara minta-minta, Buya. Padah-kadang kelas ustad itu bahaya banget. Wow, isyaratnya cantik karena dia pinter banget. Kalau naik mobil pura-pura, wasya Allah, Pak Ji, doain. Pakainya kan doain. Doain, Pak Ji, biar mobilnya cepat diganti nih. Madan minta diganti. Iya, jangan doain nih. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala siyidina Muhammad wa ala siyidina Muhammad. Allahumma salli ala salli wa barikali. Dengan siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari A.K. Ustaz. Baik, bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga Allah beri kesehatan panjang umur. Salam ta'an kepada Allah SWT. Jika diizinkan, saya akan ingin menanya dua pertanyaan, Buya. Yang pertama, ada salah satu seorang tokoh di Aceh yang mengaku zuriat daripada ketua walinya Allah, Buya. Nah, jadi baru-baru ini terdengar kabar bahwasannya beliau sering meminta atau mencari manfaat kepada umat dengan cara minta-minta, Buya. Jadi, saya pernah berhajat, Buya. Apabila istri saya berhasil melahirkan dengan selamat, maka saya akan di hari kurban untuk memotong satu ekor kambing, Buya. Yang jadi pertanyaannya, saya kasih kepada yang salah satu tokoh tadi itu untuk memotong itu kambing, Buya. Yang jadi pertanyaannya, itu beliau suka, rupanya baru-baru ini beliau sering menipu jamaah, Buya. Yang ingin ditanyakan apakah hajat saya itu, Buya, apakah harus diulang? Karena masyur beliau sekarang suka menipu, apakah sudah sah, ya, Buya? Mungkin sekian dulu, Buya. Syukran. Jazakumullah khayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah Anda niatkan sudah terwujud dan terkabul? Karena waktu Anda memberikannya, Anda tidak tahu bahwasannya orang itu seorang penipu. Seorang pembohong. Sudah terkabul, tidak perlu mengulang. Sudah sah, sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Anda memberikannya dalam keadaan tidak mengerti, tidak tahu. Baik, kemudian yang kedua adalah tentang model-model orang semacam itu, ngaku, anak, kiai, anak, wali, cucu, wali, segala macam, atau apapun. Kalau akhlaknya tidak baik, meminta itu adalah diperkenankan kalau memang orang itu punya hajat. Meminta diperkenankan kalau orang punya hajat. Biarpun yang baik adalah tidak harus meminta-minta. Tapi kalau orang minta-minta menjadi sebuah kebiasaan untuk cara hidupnya, itu adalah menjadi tidak perkenankan. Bahkan nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Tampak kalau dia meminta-minta. Ada lagi yang lebih serem lagi, dia meminta-minta atas dasar agama, tokoh, anak kiai. Membawa nama kakeknya, membahnya. Ini adalah menjual nama. Kapan menjual agama seorang kiai minta-minta, seorang tokoh minta-minta. Cakep mintanya, manis. Sampai dikatakan oleh para ahli tarbiah, kalau orang meminta dengan kebesarannya, wibawanya, itu seperti orang rampok. Misalnya seorang tokoh besar minta, baji, duit 10 ribu. Gak mungkin gak kasih-pesikasi, itu ngerampok. Ini akhlak gak benar seperti itu. Wah ini bisa dijatah nanti, tentang-tentang anaknya tokoh, keturunan apa kayak gitu, tadi apanya keturunan wali ya. Keturunan apa saja, kerjaannya minta-minta, bukan akhlak yang mulia itu. Kalau dia punya hajat, wah ini dijatah, apalagi seorang kiai punya anak. Anaknya gak beratap. Itu muridnya banyak dijatah. Kalau di Jawa ini, Jawa Timur. Dijadi, pokoknya dibagi negara Indonesia ini jadi 30. Atau menjadi 12 wilayah. Bulan Januari di wilayah sana. Minta-minta keliling, keliling. Minta na'udzubillah, rendah. Apalagi pakai gelar. Kadang-kadang kelas ustad itu bahaya banget. Wow, isyaratnya cantik, karena dia pintar banget. Kalau naik mobil pura-pura, Masya Allah, Pak Haji. Doain, pakainya kan doain. Doain, Pak Haji, biar mobilnya cepat diganti. Padahal minta diganti. Oh, ini bahaya sekali. Apalagi pakai atas nama cucunya siapa. Tadi cucunya wali ya. Cucunya siapa cucu ini? Wali enggak. Ini menjual itu. Itu akhlak tidak mulia. Rendah. Minta-minta tidak diajarkan oleh Islam. Kita diajar, Biasanya orang juga jago minta-minta. Itu susah berbagi dia. Karena pekerjaannya mikirnya minta-minta. Enggak. Maka siapapun kita, sebisa mungkin kita mandiri. Sebab mungkin kita makan dari keringat kita sendiri. Semampu kita seperti itu ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Menjaga hati semuanya. Ada pun yang ditanyakan tadi. Bahwa apa yang diberikan, dia sudah diterima oleh Allah. Karena dia tidak mengerti tentang keadaan orang tersebut. Kecuali setelah itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan berikan kesadaran kepada orang yang suka menjual neneknya, menjual kakeknya, menjual nasabnya, menjual bahnya. Semoga sadar. Itu perusak. Itu perusak keluarga. Itu bikin malu keluarga. Kalau kolongan ulama, itu bikin malu para ulama itu. Allahuakbar. Selamat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.